Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut unjuk rasa masa pada Kamis kemarin sebagai gerakan hati nurani dan darurat konstitusi untuk menyelamatkan demokrasi. Dalam pidatonya di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Megawati menyebut ada pelanggaran konstitusi dengan mengingkari keputusan Mahkamah Konstitusi. Padahal putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga muncul rencana revisi Undang-Undang Pilkada di DPR yang dinilai tidak mengakomodasi putusan MK perihal ambang batas pencalonan kepala daerah. Hari ini saya mendapat laporan begitu banyak pergerakan seluruh elemen masyarakat termasuk civil society dan mahasiswa. Semua tergerak karena nuraninya dan tentunya untuk menyelamatkan demokrasi. Jangan enak-enak aja. Ini darurat konstitusi. Nah kali ini saya sungguh mengapresiasi keberanian para hakim MK di dalam mengambil keputusan tersebut. Ini kan hati nurani mulai bergerak bagi mereka yang tidak punya tidak punya istilahnya tidak punya kekuasaan.